Kalau ada menurut Antum nih, ada yang tanya, itu asal-mu'asal Al-Ottas? Itu dari mana awalnya? Sekarang lagi ini lagi rame, Adan, Bib. Adan. Adan. Luar biasa. Gimana ceritanya? Gimana pendapat Antum tentang Adan itu? Makanya kita denger-denger kisah orang-orang sore. Ini tuh menguatkan hati kita, menambah keimanan supaya dekat kepada Allah SWT. Tentang kok asgab 135. Nah, cepat lah, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar gembira buat Antum-Antum semuanya yang rindu dengan Makathul Muqarrama dan Madinatul Munawara. HAC Tour & Travel, InsyaAllah, akan mengadakan umroh perdana di Neonorma. InsyaAllah, saya sendiri akan bawa bersama jamaah umroh yang kemarin tertunda dan mengajak antum-antum semuanya yang pengen ikut bareng saya. InsyaAllah, saya akan berangkat tanggal 19 Maret 2022. InsyaAllah, di 34 juta lima ratus. Segera hubungi HAC Tour & Travel, mari kita ziarah makam Nabi Muhammad SAW dan kita tunaikan umroh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Jafar Segap di Habib Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini Habib Podcast, kembali menghadirkan guru kita yaitu Habib Alwe bin Ahmad Segap. Halab baik, berhar? Alhamdulillah, sehat Habib. Alhamdulillah, ini kita sudah kedua kali nih, Beb. Kedua kalinya ya. Kemarin video kemarin viral, Alhamdulillah. Bab masalah Segap. Jadi banyak yang tahu itu, banyak yang baru tahu tentang asal-mu'asal Segap. Betul. Ya, nanti kita akan bahas langsung aja to the point, tetap kalau sama Habib Alwe ini kita akan bahas sesuatu yang Antum-Antum belum pada tahu nih, ya nggak? Apa itu? Kita akan tanya kepada Habib Alwe ini tentang masalah kalau kemarin as Segap kita atas nih, Beb sekarang nih. Nah, kita pedul, Beb, kalau ada menurut Antum nih, ada yang tanya, itu asal-mu'asal Al-Ottas? Itu dari mana awalnya? Dan kalau yang kita kenalkan, Habib Umar bin Abrahman atas. Itu di mana beliau, asal mana? Siapa beliau ini? Sebelumnya, Anda mau bahas dulu kan banyak tuh komen-komen, Beb. Ya, apa tuh? Apalagi yang nggak percaya-percaya, wah ini nih, aneh nih. Ini kurafat. Kurafat. Terlebih ini... Cerita-cerita hoyalan, cerita-cerita ngawur, orang-orangnya orang-orang Yaman pada ngawur nih. Pada aneh-aneh kan? Aneh-aneh. Nah, coba. Ini yang namanya wali, memang mereka mendapatkan al-karomah, karomah, kemuliaan. Jadi kadang orang zaman sekarang salah mendefinisikan. Oh, saya Alhamdulillah dapat mu'jizat. Nah, ini salah nih. Salah. Ya, mu'jizat hanya dihususkan kepada para ambiah dan para mursalin. Itu mu'jizat. Nah, orang-orang soleh mendapatkan al-karomah. Karomah, ya, kemuliaan. Jadi kita harus tahu. Karomah yang dibelikan kepada mereka kemuliaan. Karena berkat apa? Berkat dekatnya mereka kepada Allah. Ya. Jadi nggak boleh kita membatasi Allah. Kalau orang-orang kayak gitu, wah ini nggak mungkin nih kayak gini. Berarti nanti membatasi Allah dong. Nggak boleh kayak gitu. Karena Allah yang maha segalanya mampu untuk memberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ataupun bukan wali. Mereka orang-orang muslim. Nah, namanya i'anah, pertolongan dari Allah. Kalau wali, namanya karomah. Nah, ada lagi namanya penghinaan. Seperti di jaman Nabi. Ada ya, Musaylamah Al-Qadhab. Yang ngaku-ngaku Nabi. Ngaku-ngaku Nabi. Kalau Nabi kan waktu itu, kalau orang Baros, orang Belang, orang Belang tuh diusap sama Nabi sembuh. Sembuh. Kalau dia nambah Belang. Nambah Belang. Namanya ini penghinaan dari Allah. Penghinaan. Apa namanya? Istidrat ya? Apa? Apa namanya? Istidrat. Semacam istidrat. Penghinaan dari Allah SWT. Penghinaan buat orang itu. Buat orang itu. Jadi sebaliknya. Sebaliknya. Harusnya sembuh, malah nambah parah. Oh, malah. Bukan istidrat gitu. Apa namanya ya? Ada lagi nama itu. Yang kayak semacam istidrat begitu. Semacam istidrat gitu ya. Nggak sholat, nggak apa. Orang yang nggak bisa tapi bisa jalan di atas air. Apa gimana. Ada, tapi itu istidrat ya. Istidrat gitu. Kalau itu istidrat. Orang nggak taat sama Allah. Orang nggak taqwa. Fasik. Cuma dapat yang dilebihkan. Nah, ini namanya istidrat. Nah, ada penghinaan tuh kebalikannya. Jadi waktu itu ada orang yang namanya botak diusap sama Nabi. Sembuh. Kalau ini sama Muselama Al-Qadab nambah rontok rambutnya. Nambah rontok. Jadi itu penghinaan. Nah, ini para wali min awliyaillah kita harus yang namanya meyakini. Dari dasar apa? Dasar rasa cinta. Makanya di dalam kitab Tajur A'ros. Kalangan? Kalangan Habib Ali Bungur. Habib Ali bin Hasan Al-Abbas. Habib Ali bin Hussein Al-Abbas. Nah, beliau udah bahas memang di dalam awal-awal kitab itu. Ada ulama dari Mesir mengatakan memang yang namanya. Banyakan manusia itu pasti menyangkal. Menyangkal. Apa? Karomah para wali min awliyaillah dengan mengatakan khurafat. Ini dari zaman dulu. Oh, dari zaman dulu sudah ada jadinya. Sudah ada. Mungkin keturunan-keturunannya ini, Bek. Mungkin dia. Keturunannya yang saat ini. Keturunannya saat ini. Jadi, wah itu khurafat tuh katanya. Wah itu hayalan tuh. Itu ngaco kayak gitu ya. Nah, itu emang udah ada di zaman dulu. Makanya jangan aneh. Nah, tergantung posisi kita. Sekarang mau jadi para pecinta? Apa para pengingkar? Benar gak? Mengingkari tentang karomah para wali min awliyaillah. Bahkan wali yaudzubillah. Bahkan kata Syekh As-Sha'rawi. Beliau mengatakan. Mu'min, kalau Allah mau mencabut keimanan seorang mu'min. Maka Allah akan jadikan ke dalam hati orang tersebut. Mengganggu para wali min awliyaillah. Ataupun gak percaya sama wali. Makanya hati-hati nih. Kalau kita gak percaya sama wali. Bahkan kata Al-Habib Abdullah Haddad. Termasuk yang namanya orang-orang yang mengingkari. Ataupun mengganggu wali min awliyaillah. Itu termasuk bisa meninggal. Menyebabkan meninggal su'ul khatimah. Makanya ini harus ada rasa cinta dulu. Sebelum kita bahas tuh rasa cinta dulu. Kepada orang-orang soleh. Supaya apa? Ya kita percaya. Berarti dari sini bisa membedakan. Mana yang cinta, mana yang ingkar. Siapa yang cinta, siapa yang ingkar. Kalau kata Habib Ali bin Hussein al-Abtas dalam kitab Nyata Jula'arus. Ada di antara mereka juga yang ingkar. Ya itulah hati-hati. Nah ternyata telah membahas juga. Bahwa keingkaran itu bisa menyebabkan. Daripada pencabutan iman. Bahkan bisa mati su'ul khatimah. Terus, Beb? Makanya apalagi ada lagi yang ngomong, Beb. Kenapa gak? Tua organisasi itu bilang. Oh iya, anak tau tuh. Anak pernah dengar tuh. Apa namanya videonya tuh yang viral tuh. Video ngomong gimana? Habib-habib ini pengungsi katanya. Datang ke Indonesia, habis ngungsi doang ke Indonesia katanya kayak gitu. Wah ini bahaya nih. Mereka disebut marga juga ya? Marga juga. Al-Atoh, asgap. Makanya mereka menjaga kabilah mereka. Nama-nama kabilah mereka. Ini kurang paham nih kayak gini. Harus kita kasih paham, Beb? Harus kita kasih paham. Silahkan, silahkan. Dan orang-orang juga biar tau. Biar tau. Biar ada manfaat. Siapa sih sebenarnya mereka? Siapa? Dan mereka berlagobkan seperti itu bukan sembarangan. Berlagobkan, bermargakan seperti itu bukan orang-orang biasa. Bener gak? Orang yang pertama kemarin yang kita bahas tentang asgap. Kan bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Mendapatkan anak yang begitu dasyat. Banyak keturunan-keturunan beliau. Dan kita juga harus tau mereka tuh bukan sembarangan orang gitu loh. Mereka mendapatkan lakob tersebut karena karomah. Ada kemuliaan yang mana dan keturunan-keturunan mereka berlagobkan kepada mereka. Seperti Al-Atos yang kita bahas ini. Ya, Al-Atos nih. Awal muasalnya dari Habib siapa? Al-Atos itu asal muasal dari Al-Habib Agil bin Salim. Agil bin Salim. Al-Atos kan artinya bersin ya? Bersin. Nah, itu ada asal muasal ceritanya atau, Beb? Nah, ada asal muasalnya. Jadi, Al-Habib Agil ini punya saudara. Agil, Habib Agil punya saudara? Punya saudara namanya Abu Bakar. Abu Bakar. Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi, dalam kandungan tuh dua. Dua. Di dalam kandungan. Habib Abu Bakar bin Salim sama Habib Agil bin Salim. Oh, Habib Abu Bakar bin Salim dan Habib Agil bin Salim. Jadi, sebenarnya adik kakak nih. Adik kakak. Al-Abtos sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, asal muasal Al-Abtos itu makanya disebut Al-Abtos. Orang yang bersin. Bersin. Al-Abtos. Al-Abtos. Nah, kenapa? Nah, ini sebuah karomah daripada Al-Habib Agil. Kemuliaan Habib Agil bin Salim. Terkala di dalam jani, di dalam perut, ibunya. Ini Habib Agil bersin. Bukan saja bersin. Tapi mengucapkan Alhamdulillah. Bersin dalam mengucapkan Alhamdulillah. Di dalam perut, Beb. Di dalam perut. Luar biasa. Nah, ini makanya kalau yang seperti ini. Tadi saya bilang. Dengan kecintaan. Kecintaan. Itu kita bisa dapat. Itu dari mana, Beb? Ada di dalam Manakib Habib Ali Habsi. Manakib Habib Ali Habsi. Itu ada juga. Ada di dalam kitab Tajul Aros juga ada. Tajul Aros ada juga. Terus, Beb. Itu jadi ceritanya seperti itu. Sampai di dalam kandungan, itu Syekh Abu Bakar bin Salim ngomong kepada Habib Agil. Siapa yang keluar duluan itu yang masyur. Oh, seperti itu ya? Yang keluar duluan yang masyur. Ini di dalam perut ya? Di dalam perut. Ngobrol nih berdua. Ini yang bisa, berarti yang bisa nalbrol siapa nih? Antara obrolan Habib Abu Bakar bin Salim dengan Habib Akil itu. Ya, bercerita si Abu Bakar bin Salim. Setelah besar. Setelah besar. Bercerita. Luar biasa. Makanya, Beb, di dalam kitab Arwah kita belajar bisa dibuka di dalam kitab Sabilil Ittikar. Ya. Imam Haddad. Ya. Imam Haddad itu ada di dalam kitab tersebut. Kenapa sih kemuliaan Nabi Muhammad SAW begitu mulia? Ya. Jadi semua memang Arwah nih waktu di dalam, di dalam, apaan? Disitu disebutin di dalam bukit Nu'air. Nu'air kalau nggak salah. Itu di dekat, apaan? Sofa wal marwah. Kalau nggak salah. Itu di dalam kitab itu dijelaskan. Semua Arwah itu dikumpulin. Disitu. Nah, disitu disaksikan. Apakah engkau menyaksikan Allah sebagai Tuhanmu? Bala syahidna. Alastubirabbikum. Alastubirabbikum. Bala syahidna. Dulu bala syahidna. Nah, makanya disini sebelum Arwah nih. Arwah itu dikumpulin disitu. Nah, kalau Arwah kita kumpul sama orang-orang soleh, di dunia kumpul sama orang-orang soleh. Tapi kalau di Arwah tersebut, kita sama orang-orang pasik, di dunia juga bakalan kumpul sama orang-orang pasik. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, Arwah ini, makanya ada bahasanya Dejavu. 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 Oh, kok saya pernah kayak gini ya? Kok pernah kayak nggak asing? Itu memang di alam Arwah kita seperti itu. Pernah ketemu begini? Pernah ketemu seperti itu. Jadi, memori yang tersep di dalam alam Arwah, itu setiap orang itu ada. Semakin kuat, berarti semakin soleh orang tersebut. Seperti orang-orang soleh yang tadi, yang kita ceritain. Mampu dia bisa mengingat. Mengingat. Dan yang paling kuat ingatan tersebut, yaitu baginda Muhammad SAW. Makanya, dikatakan, sebelum diciptakan Adam, aku sudah ada, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi ingat. Padahal Nabi belum ada. Nabi Adam kan dari sulbi Nabi Adam terus. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ingat semua. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, semakin kuat itu, dan yang paling kuat siapa? Yaitu baginda Muhammad SAW. Allah SWT. Makanya itu. Makanya, apaan? itu berkumpul-kumpul. Tergantung perkumpulan kita. Terus kembali tadi kepada konteks, bahwa Habib Syabbakar bin Salim dengan Habib Agil itu, ternyata lebih dulu, ternyata lebih dulu yang keluar siapa? Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Syabbakar bin Salim. Disuruh duluan apa gimana tuh? Ternyata duluan beliau. Yang memang duluan. Dan Masyur berarti. Dan kata Al-Habib Syabbakar bin Salim bilang kayak gini. Al-Mashhur Fibarakatil Mashtur. Al-Mashhur Fibarakatil Mashtur. Saya Masyur ini berkat Habib Agil. Jadi dari situlah. Jadi dia adik kakak bahkan hampir kembar ya? Adik kakak. Ya bisa dibilang kembar lah. Tau aman ya? Bareng soalnya. Duluan keluar Habib Abu Bakar bin Salim, baru Al-Habib Agil. Tapi berbeda lagob ya. Lagob malapos. Yang satu, Bin Syabbakar. Antum-antum lo tau kan begitu. Jadi harus belajar. Ini ada yang ngajarin. Terus, Pip? Makanya dibilang Al-Atos. Nah, orang kadang salah Al-Atas. Al-Atas. Sekarang di Bogor. Oh, paling atas tuh. Ini salah. Al-Atos ya. Al-Atos tuh bersin. Bukan saja bersin. Tapi mengucapkan Al-Hambdulillah. Apa ketika di dalam perutnya bersin? Apa ketika lahir dia langsung bersin? Ketika di perutnya bersin. Di dalam perutnya? Dan ibunya mendengarkan. Dan mengucapkan Al-Hambdulillah. Oh, ibunya yang dengarin? Ibunya dengar. Dan ini beliau. Al-Habib Agil dan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini lahirnya di mana? Di kota Tarim. Di kota Tarim. Nah, perselisihan beliau meninggal itu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Jadi lebih dulu Syekh Abu Bakar bin Salim baru Habib Agil. Meninggal. Dan dua-duanya dimakamkan di mana? Di inat. Di inat. Di inat dua-duanya. Ini kalau yang belum ke hadromut nih. Enak nih dengar ini nih. Jadi paham. Iya nggak? Sejarah tau sejarah ya. Di inat ya, ibunya? Di inat. Di inat berarti kan itu tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tempat Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Agil Al-Atos juga. Habib Agil Al-Atos di inat juga. Di inat juga. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim kan magopnya gitu. Kalau Habib Agil itu? Oh, anak juga belum. Kalau nggak salah satu makbarah itu. Satu makbarah itu ya? Satu makbarah satu tempat itu. Yang Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Terus, 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 terus. Setempat seluruh nih. Terus, apa namanya. Dan itu pun kata Al-Habib Ali bin Hassan. Ali bin Hassan Al-Atos. Beliau ngarang kitab Al-Kirtos. Banyak karangan-karangan beliau. Ali bin Hassan ini siapa? Itu keturunan dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Nah, makanya disitu diceritakan yang paling masyur itu Habib Agil justru nggak masyur ya? Nggak masyur. Karena tadi yang keluar duluan itu yang masyur. Sehingga Habib Agil ini nggak masyur. Nah, dari bangsa Al-Atos yang masyur itu? Nah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Sohibur Rotim. Sohibur Rotim. Lama nggak waktunya itu dari Habib Agil? Itu lumayan. Lumayan berapa masa itu ya. Berapa keturunan saya lupa. Cuma agak lumayan lah. Cuma nggak terlalu jauh. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Dan orang-orang banyak menyangka Pertama Al-Atos itu Habib Umar. Ternyata bukan ya. Ternyata bukan. Ternyata Habib Agil. Kakak atau adiknya Habib Siobat bin Salim? Adiknya berarti. Adiknya Syabubukar bin Salim. Jadi yang duluan itu ya. Yang duluan Syabubukar bin Salim baru Habib Agil. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini Muridnya gurunya Habib Abdullah bin Al-Hadad ya? Murid Al-Habib Abdullah Al-Hadad. Murid apa guru? Ay, guru. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos itu guru. Dulu Habib Abdullah bin Al-Hadda Luar biasa Dan itu katanya Sampai kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Abtos Bersin itu bukan saja Kepada Al-Habib Agil Ternyata Kata Al-Habib Ali bin Hasan Justru dari dulu dan sekarang juga Katanya Sampai diceritakan Ada salah seorang datang kepada Al-Habib Dari bangsa Al-Junaid Beb, Ana nih punya istri Cuma Ana gak tau nih Ana gak yakin yang ada dalam kandungannya Ini anak-anak apa bukan? Ini dari keluarga Al-Habib Datang kepada Al-Junaid, kepada Abaib Masya Allah saat itu Ana gak tau mungkin ini hasil daripada anak Gak jelas mungkin Saya, aduh, kata Al-Habib tersebut Dari bangsa Al-Junaid Beb, jangan Ente jadi suudan sama istri ente Jadi takut kalau disebarkan Ini jadi fitnah Ente udah tunggu dulu Sampai melahirkan Mungkin kita tau Ini anak ente apa bukan Sampai akhirnya tenang tuh Ya Orang tua tersebut tenang Balik tuh Balik sampai berapa lama Ini ada lagi yang datang Ada lagi yang datang Datang kedua Sampai dengan apaan? Wajah yang berseri-seri Wajah berseri-seri Alhamdulillah Sekarang udah jelas Anak saya tuh udah jelas Hilang Hilang yang namanya keraguan Datang kebenaran Gimana ceritanya Kok ente bisa tau Kok ente bisa tau Dari mana Iya Waktu istri saya lagi masak Mau bikin manisan Sebelum maghrib Eh ternyata ada bersin Suara dari kandungan bersin Oh berarti nih Al-Atos nih Berarti benar katanya Sampai begitu ya Katanya Oh iya berarti benar nih Anak-anak Al-Atos Kenapa? Karena bersin Berbiasa itu Karamah Karamah Dari para baib Ya Ente jangan pikir otak Pake otak ente sekarang Bersin bagaimana caranya Tapi pasti Adalah Pasti terbuktilah Semua karamah-karamah Terus beb Lanjut beb Dan karamah-karamah tersebut Dan kemuliaan tersebut Kan diceritakan juga Di dalam Al-Quran Ada Ada Di dalam Al-Quran Bagaimana Allah menceritakan Tentang orang-orang soleh Seperti Sayyidina Luqmanul Hakim Di dalam Al-Quran Kan itu orang-orang soleh Mereka mendapatkan Kemuliaan Mendapatkan kemuliaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena mereka dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tadi beb Yang tentang Habaib Habaib Nah inilah Makanya Orang yang ngomong Sembarangan tadi Jangan sembarangan ngomong Ini orang-orang soleh Yang kita bahas Bukan orang-orang Ngungsi Al-Atos ngungsi Asgab ngungsi Ngungsi dari mana? Justru mereka datang ke Indonesia Mengajarkan Banyak Para ajami Orang-orang ajami Menjadi ulama besar Dengan berkat gurunya Seorang Habaib Yang antaranya siapa? Kehashim Ash'ari Siapa guru beliau? Al-Habib Al-Wi bin Ahmad Asgab Pengarang Fathul Makiya Kalau gak salah Itu Al-Habib Al-Wi bin Ahmad Asgab itu Beliau Seleting belajar bareng Belajar ngaparin Al-Minhaj Imam Munan Nawawi Itu bareng Ngaparin Al-Minhaj Habib Alwi bin Ahmad Asgab Ya Habib Alwi bin Ahmad Fatul Makiya Fatul Makiya Dimana? Tinggal dimana? Beliau di Jeddah Di Jeddah Di Jeddah Di Mekah Tapi aku kaya Kehashim Ash'ari Pendiri NU Itu gurunya seorang Habaib Oh Seorang Habaib Oh biar kau nih Dimana antum bisa ambil itu Itu Ada di dalam Mana Akib Kalau gak salah Mana Akib Ana lupa Dimana gitu Ataupun kita bisa Buka Dilihat Tentang Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi Disitu ada Jelas juga ya Jelas juga Disitu Al-Habib Abah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Oh Itu yang menjelaskan Mufti Mekah Beliau punya murid Habib Alwi itu Oh yang sering dibaca kitabnya itu ya Di Di Indonesia apa ya Ma Muhyiddin ya Alwiya Segap ya Ana lupa Ana lupa Habib Alwiya Segap Oh iya Terus Kalam-kalam Habib Ali Dicatot sama dia? Bukan Satu barengan gitu Satu belajar bareng Sama Habib Ali bin Bin Ahmad Al-Segap Ternyata emang Para Habib itu ternyata datang ke Indonesia Bukan hanya sekedar Bertijaroh Mereka itu mengajar ya Mengajar Beliau Mengajar dan menyebarkan Islam Mengajar dan menyebarkan Islam Dan paling berjasa Sebenernya Indonesia itu berjasa kepada Kepada negeri Yaman Sarung Sarung yang kita pakai Itu bahasa Hadromut asli Sarung Kofiyah Kofiyah itu bahasa Hadromut Kofiyah banyak Sambal Sambal itu bahasa Arabnya bukan Salato ya Bahasa Hadromutnya Sambal 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 Jadi bahasa kita itu Banyak Sudah bercampur Bercampur Bahasa Melayu Kepada Kepada Arab Yaman Bangku 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 Bukan ya Bukan Bangku Balun 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 bahasa Arab Tapi kayak balun Terus Terus Nah itu Tapi kadang-kadang orang kurang syukur ya Iya Itu dia Apa kurang ini kali Kurang informasi Kurang tahu sejarah Kurang tahu sejarah Makanya Mungkin dengan adanya Habab TV Dan Anton Menyebarkan Mudah-mudahan Bisa terbuka Bisa tahu Ternyata Habab itu Sejarahnya luar biasa Luar biasa Di Indonesia Khususnya di negara kita Republik Indonesia ya Dan berjasa untuk Indonesia Menyebarkan Islam Seperti Al-Habib Alwi bin Segap Asegap Habib Alwi bin Segap Asegap Yang berada di Pasuruan 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 ya Oh iya Pasuruan Itu beliau pencetus Pentaksis pertama di Pasuruan Banyak mengislamkan ribuan orang Ya Cuma beliau mastur Gak terkenal Ya Habib Alwi bin Segap Asegah Fargas itu Fargas itu Beliau Itu masyur Mengajarkan banyak Mencetak para kiai Sebelum Habib Ja'far bin Shekhon Sebelum Habib Ja'far bin Shekhon Habib Ja'far bin Shekhon Punya murid Yang Yang begitu masyur Itu Kiai Hamid Banyak kiai-kiai yang bergurukan kepada Habib Ternyata kiai-kiai dulu itu bergurunya kepada Habib Betul Salah satunya kiai Hamid Pasuruan Berguru kepada Ja'far bin Shekhon Kiai Halil Bangkalan Kiai Halil Bangkalan Kiai Halil Bangkalan Banyak Dan banyak dah semuanya pada Muhib Bin Pada cinta dengan para Habib Oke Bib Terus Bib lanjutin Dan terus Begitu juga Yang masyur Banyak Daripada Karangan daripada Seperti Habib Ali Bin Husin Al-Attos Nah terus tanggapan Antun Tentang yang tadi bagaimana Kita menyikapinya gimana nih Sebagai Al-Wiyin Sebagai Habib Sebagai Pemuda-pemuda Para Habib Yang tahu sejarah kan Kita belajar sejarah Terus mendengar ini gimana tuh Nah kita juga harus Meng-counternya Kita Mendengar yang seperti itu Ya kita harus kasih tahu Kepada yang Kita bisa jangkau lah Siapa yang disitu Kita bisa jangkau Terlebih Alhamdulillah Bener gak Karena itu kan di media sosial Kita Kita bahas lagi Supaya Orang-orang tuh tahu Gitu loh Ini Al-Attos Ini Asegab Bukan sembarangan Mereka mendapatkan gelar yang seperti itu Karena kesolehan mereka Ya jadi Makanya di dalam Al-Quran Walatakfumalaisaklakabihe ilim Bahkan di dalam tafsir Jangan engkau ucapkan Kecuali dengan Ilmu Gitu loh Ente ngomong Sebagai tokoh masyarakat Tokoh organisasi Kok ngomong sembarangan Yang mana ente gak tahu Jangan Kalau ente gak tahu Udah gak usah Ini kadang orang sok tahu Tapi ngomong seperti itu Ditanya Dasarnya dimana Gak tahu Itu jangan ngomong seperti itu Maka ini bahaya Bahaya Apalagi Banyak pengikut Yang mana Apalagi di akhir-akhir Seperti ini Banyak orang-orang Yang mana Mengajarkan Untuk benci kepada Prahabaib Ya itu bahaya Tapi emang ini Emang kayak udah mau Akhir-akhir zaman Begitu ya Kenapa? Karena memang Orang akan dijauhkan Dari Dari Habayib Dan Nabi Muhammad Apalagi Kayak Semakin-semakin Sekarang Seperti di India Tragedi di India Subhanallah Muslim Dikriminisasi Bener gak? Muslim Dijelek-jelekan Suruh dibuka Cadarnya Dibilang teroris Mana yang suara Hamni Disini mana Asasi manusia Kenapa Kalau selain Muslim Kok gencar Cepat Kalau bagi Biasa aja Apalagi yang sekarang Lagi ini lagi rame Adan 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 Gimana Gimana ceritanya Gimana Gimana pendapat Antum Tentang Adan Itu yang katanya Mau diatur Terus Terus Apa namanya Hampir Disamakan Dengan suara Binata Yang Bukan disamakan Gimana jadinya ya Diibaratkan Dikiaskan Itu gimana Antum Antum dengannya Geli apa Gimana Makanya Saya kasih pesan Khususnya Mungkin sampai Ataupun tidak Ada pelajaran Daripada Di negeri Turki Namanya Kamal Ataturk Ataturk Itu komunis Kalau gak salah ya Itu Yang Mau menghapus Tadi Adan Suruh pakai Bahasanya dia Jadi gak usah Pakai bahasa Arab Jadi ini kayak Terciumnya Hampir seperti itu Jadi Gimana ya Sama Islam Itu kayak benci Sampai Ya semua Pokoknya gak boleh Adan pakai bahasa Arab Suruh pakai bahasanya dia Allah maha besar Allah maha besar Aneh jadinya Jadi benci Dengan Arab Benci Ini makanya Nabi udah Bilang Bugdul Araf Kuprun Benci terhadap Arab Itu dapat menyebabkan Kekupuran Bencinya dong Tuh liatin tuh Arab Kayak gitu Tuh liatin Arab Benci Ada rasa benci Itu dapat menyebabkan Kekupuran Makanya hati-hati nih Jaman sekarang Udah Islam Fobia Jadi kepada Islam tuh Wah Diliat Sunnah Dibilang teronis Tahu dibilang kadrun Kadrun Aduh Allah akbar Sati hati Kalo ngomong kadrun Dengan benci Tati hati Benci hati Bahaya Kadrun apa sih Gatau Anak juga kadrun Astadal gurun Terus tadi Atatruk gimana Nah Atatruk tuh Merubah pengen Yang namanya Pokoknya yang berbau Islam Pokoknya mau dihapus sama dia Sampai meninggalnya Pas dikebumikan Dikeluarin sama bumi Nah untuk Allah Oh gitu ya Gak mau Gak mau dimakamin tuh Di bumi Dimasukin ke liang lahat Dipentalin lagi Bumi aja gak nerima Naudhubillah Sampai apaan Sampai susah nih Akhirnya Di Apa namanya Di beton Di beton Di plester disitu Gak ada di dalam bumi Padahal orang Islam Naudhubillah Hati-hati Orang Islam Hati-hati bahaya Atatruk tuh Islam Atatruk tuh Islam Anak dengar-dengar Baca-baca komunis Bukan Bukan komunis Islam juga Atatruk tuh Kamal Atatruk Oh namanya Kamal Kamal Atatruk Coba nanti kita baca-baca lagi Atatruk Gak makanya bahaya nih Apalagi yang namanya Adan Kan bingung kita Kenapa sih Kok sampai bisa Apa mungkin Bip ini kali Apa namanya Untuk lebih tertip kali Kalau menurut itu Bagaimana untuk lebih tertip Maksudnya ditertipkan oleh pemerintah nih Biar supaya Teratur Dengernya enak Nggak speaker tuh Nggak speaker toa Yang pak 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 Gitu 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 gimana Kalau mau diperbaiki Semua Masjid Spekernya Itu kita mendukung Mendukung ya Kalau seperti itu ya Kalau Mungkin ya Mungkin nanti ada pembahasan yang Lebih bagus lagi Maksudnya ya Ya Udah ada Seperti itu Mudah-mudahan kita harus Nurzohan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua Semoga dapet hidayah Kan tadi Ini kan Berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus Nurzohan Pemerintah mau kasih Yang lebih bagus lagi Mau kasih Mik-Mik yang Bagus Di mesjid-mesjid Dan mushal-mushal Di Lulus Tanpa juga boleh Mik-nya diganti Yang lebih bagus Yang Masjid 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 Di Jis Yang si Apa namanya Lagi Masjid Lagi Sound-sound system Bagus Kayak di Arab Saudi Enak Enak Jadinya Sound itu gak kelihatan Dimana Tapi kok Itu speaker Dimana-mana Ada kayaknya Ya Di Saudi Itu di Saudi Kalau ada azan Hatta kita lagi tidur Ada azan Allah Allah Ya Bip Anda menang obrol Enggak Belum Insya Allah Berang ke HAC Berang ke HAC Kita bikin grup Nah Jadi Kalau disana Hotel-hotel Jum 12 Kalau azan Azan dia Jadi kita di kamar Kedeng-edeng Allah Alhamdulillah Benar-benar membangunkan Untuk ini Terus mau tutup Semuanya Luar biasa Luar biasa Jadi azan itu luar biasa Ya mudah-mudahan Jangan sampai Nanti kayak Singapura Betul Justru kita Negara muslim Terbesar Negara muslim Terbesar Paling banyak Menganut agama Islam Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah ta'ala kasih Berikan yang terbaik Nah buat negeri kita Ya Walaupun memang Di Indonesia ini Apa namanya Lebih bisa kita Mengerjakan Seperti majlis ta'lim Alhamdulillah Walaupun sekarang lagi ditutup Apa namanya Covid dan lain sebagainya PPKM PPKM Tapi masih boleh lah Kita Najib Bersyukur juga Terima kasih juga Ya mudah-mudahan Allah liatin Nah ini semuanya Berkah siapa Para habaib Dulu-dulu Kita punya njid-njid Nah mungkin Kalau njid kita itu Enggak dakwah Pastinya mereka itu dakwah Mengajarkan Benar bib Betul Contohnya salah satunya Al-Atas yang ada di Indonesia Di mana Di Bogor bib Ada di Bogor Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Nah itu Kembali lagi pada konteks Pembicaraan Al-Atas tadi Terus Dan banyak yang masyur Dan Yang memberikan manfaat Begitu banyak Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Masa yang Gak terlalu jauh Kepada kita Makanya Cerita-cerita Orang soleh Seperti ini Ini sangat memberikan Manfaat Makanya Imam Al-Junid Mengatakan Hikaya itu Menjadikan Menjadikan Seperti itu Kenapa Sebagaimana Firman Allah Nabi ini diceritain Kepada Nabi Muhammad Cerita Para Nabi Para Rasul Kepada Nabi Muhammad Padahal Pemimpin para ambiya Nabi Muhammad S.A.W Cuma apa Untuk Untuk menguatkan Hati Nabi Muhammad S.A.W Makanya kita Dengar-dengar Kisah Orang-orang soleh Ini itu Menguatkan hati kita Menambah keimanan Supaya dekat Kepada Allah S.W Seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Abdullah bin Muhsin Al-Atas Beliau Dilahirkan Dari Negeri Hauderomut Di Hauroh Di Kota Hauroh Atau udah kesana? Ana Waktu itu Enggak Gak tau Hauroh tuh dimana Ana belum pernah kesana Terus Di Hauderomut Sampai beliau Hijrah ke Indonesia Apa Tujuan mereka Bukan karena Ada agang Benar Kalau dagang doang Ngapain Jauh-jauh Sekarang aja Perjalanan Dari sini Ke Hauderomut Ke Yaman Berapa jam? Sembilan jam Sembilan jam Bayangin Kalau Istilah kata Kalau mau dagang Ngapain jauh-jauh Yang lebih deket India bisa Benar Makanya para wali Somo Sebenarnya Mereka bertujuan Itu bukan Kan kalau di dalam itu Dibilang Apa Pedagang Gujarat Gujarat dari India Bukan dari Yaman Bukan dari Yaman Salah itu Itu salah Itu Tujuan mereka Tujuannya satu Sebenarnya Apaan? Mendapatkan keriduan Allah Dan menyebarkan Agama Islam Begitu pula Al-Habib Abdullah bin Wasin Da'wah beliau Dari negeri Yaman Datang ke Indonesia Datang ke Indonesia Sampai Beliau pernah Di Pekalongan Pernah di Jakarta Dan sampai Terakhir Di Bogor Nah di Bogor tersebut Sampai lah Kalau yang terkenal Sekarang Empang Karena Di depan rumah Habib Abdullah bin Wasin Dulu terkenal Ada Empangnya Jadi disebut Habib Keramat Empang Habib Keramat Empang Dan beliau Subhanallah Da'wah Sampai Beliau di penjara Sampai di penjara Sebenernya Antum Lebih paham Gak apa Antum lebih Karena Sebenernya Antum keturunannya Bener gak Jadi Sampai beliau Di penjara Nah inilah Da'wah Da'wah itu Memang dari dulu Seperti itu Ada resiko Pasti Dicaci Dimaki Dibenci Sama orang Di penjara Itu zaman Belanda Zaman Belanda Beliau Zaman Belanda Beliau di fitnah Pemberontak Tapi Luar biasanya Di penjara itu Berbondong-bondong Orang Yang Meminta air Sampai Orang sipir Belanda Bingung Sampai sipir Belanda Itu bilang Ini siapa Ini Bukan orang Barangan Tadinya Sipir Belanda Mengikat Kedua tangannya Habib Abdullah bin Wasin Kedua tangannya Habib Abdullah bin Wasin Biasa aja Yang diikat Habib Abdullah bin Wasin Yang sakit panas Itu beliau Apa namanya Yang ikatnya Yang ikatnya Si sipir Belanda itu Dia panas Istrinya panas Anaknya panas Semua dia berobat Kagak sembuh-sembuh Dokter sini gak sembuh Dokter sini gak sembuh Dokter sini gak sembuh Ada yang ngasih tau Coba minta itu Sama Tuan Syed Habib Abdullah bin Wasin Datang Tuan Syed Kepada Tuan Syed Kepada Habib Abdullah bin Wasin Minta supaya Didoakan Padahal sipir Belanda Karena udah akat tangan Udah bingung Dia mau Mau kemana nih Berobat Panasnya gak turun-turun Gampang doang Habib Abdullah bin Wasin Ente mau anak Ente sembuh Ente borgol Semua yang ente borgol Buat anak Kepada anak Ente kepada Pembantu-pembantunya Di borgol kembali Allah kasih begitu langsung Allah buktikan langsung Dia niatnya Memenghinakan Habib Abdullah bin Wasin Tetapi tidak terhina Allah ulama Kiai Abaib Ketika berdakwa Anda-anda mau menghinakan Tidak akan pernah terhina Karena itu sudah menjadi jalan Di penjara Di penjara Biasa dicaci Dan tidak akan terhina Bahkan naik Bahkan Habib Abdullah bin Wasin Semakin banyak orang yang datang Berziarah Berini Sampai Belanda bilang udah bebas Ditawarin Mau bebas gak Kata Habib Abdullah Anda pengen diselesaikan Karena mendapatkan Madat banyak Datang Tuhan Syahabdul Gadir Jelani Datang Habib Abdullah Mahathas Datang lagi Syahabdul Gadir Muhammad bin Ali Baalwi Disitu Di mana Di penjara Penjara Bahkan Gutub Habib Abdullah bin Wasin Yang tahu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi Ketika ziarah Melihat Habib Abdullah bin Wasin Indana gutub Kita sekarang punya gutub Pokoknya kasih kirim Kirim apa namanya itu Kasih Sair-sair Saling balas sair Luar biasa Kalau ada yang belum tahu Foto Anak sih Belum 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 Baca Saring 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 rangkul Merangkul Jadi girang Di jawa Sekarang gutub Di jawa Disitu Luar biasa Jadi itu Habib Abdullah bin Wasin Dan sampai saat ini Habib Abdullah bin Wasin Itu tidak bisa dipoto Dan tidak ada fotonya Masya Allah Ada satu waktu Pernah Orang ahli melukis Melukis dengan Tanpa pengetahuan Habib Abdullah bin Wasin Dilukis Dilukis Wajah beliau Perciis Ditutup Ditutup Ditaruh Biar supaya nanti Benda tahu Dipotong Gak bisa soalnya Dipotong Gak bisa Dilukis Sampai kata Habib Abdullah bin Wasin Ente lukis Anah Lukisan ente Gak ada Dilihat Sudah dimakan rayap Semuanya Sudah habis Sampai sekarang Gak ada Yang beredar itu Bukan Habib Abdullah bin Wasin Itu Habib Abdullah bin Wasin Luar biasa Karamah tadi Nah orang sekarang ini Kebanyakan kurang nih Diajarin karamah Betul Diajarin karamah Kenapa sih mereka 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 itu Diberikan karamah Oleh Allah SWT Karena tadi Tidak semarangan Dari ibadahnya mereka Dari ibadah Mujahadahnya Mujahadahnya Riadahnya Riadahnya Semarangan Jadi kita pun harus tahu Gitu ya Jadi jangan kelihatnya Karamahnya aja Kok bisa mulia Lihat Mujahadah mereka Mereka gak Ninggalin Sholat tahajud mereka Gak ninggalin Sholat duha mereka Sholat sunnah Rohatib mereka Di dalam Mujahadah mereka Begitu dasyat Jadi mereka diangkat Oleh Allah SWT Gak heran Seperti itu Sampai Ini juga pernah dengar tuh Sampai ada Yang namanya Ini Habib Abdullah bin Husin Al-Abtas tuh Gak pernah sholat Jum'at Ya betul Gak pernah sholat Jum'at Kenapa Ditanya Aduh Buat anak gak wajib Katanya Yang buat anak gak wajib Sampai ada Kalau gak salah Kalbut tarim Kalau gak salah Al-Habib Alwi bin Shahab Kalau gak salah tuh Ada Ulama dari Hadramut lah Mufti Kalau Habib Asyatiri Apa siapa tuh Dateng Sama beliau Beg ayo beg Sholat Jum'at Wah kebeneran nih Ada tamu Kata orang-orang Pasti Abdullah bin Husin Mau nih Sholat Jum'at Jangan deh Ente aja Jangan Beb Ana nih tamu Jauh Ayo kita sholat Jum'at Ayo deh Sholat Jum'at Akhirnya sholat Jum'at Diusap nih Habib Nih Liatin Gimana Ana mau berjamah Dilihat di muka Ternyata apa Muka orang-orang Mukanya Maaf Binatang Anjing Babi Kayak gitu Gimana Ana mau sholat Jum'at Sama orang-orang kayak gini Katanya Ya Karena apa Tingkah laku mereka Gak ada bedanya Sama hewan-hewan Seperti itu Makanya Oh kata Kata Tuhan Habib Yaudah Buat ente Ini adalah satu udur Gak wajib Yang namanya sholat Jum'at Alhamdulillah Beliau sholat Jum'at Bahkan langsung Ke Mana Depan Kaabah Depan Kaabah Luar biasa emang Nah yang Seperti ini Yang Harus ada keimanan Dalam Betul Dan apakah ada Habib-habib Zaman sekarang Yang memiliki karomah-karomah Masih ada Masih ada Masih ada Cuman kadang-kadang Mashtur Betul Kadang-kadang ada juga yang masyur Ada Setiap pergantian wali Meninggal Pasti ada gantinya Pasti ada gantinya Pasti ada gantinya Ada misalnya wali abdal Ada gantinya Kalau gak ada gantinya Berantakan Dunia berantakan Ancur-ancuran Karena dari satu gutub Pasti kalau udah meninggal Gutub akan datang lagi Perwakilan Allah Subhanahu wa ta'ala Betul Jadi ya tadi Semua mereka bisa mencapai magam yang seperti itu Karena mujahadahnya mereka begitu dasyat Jadi gak sembarangan Kadang ada orang Pernah kalau gak salah Saya podcast kemarin Terus saya bahas juga Ya Kadang ada orang nyari ilmu laduni Nyari karomah Ini karomah itu bukan dicari Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan dicari Pengen nyari-nyari karomah Ini salah Makanya ikuti Mereka Orang-orang soleh Filbidaya Dalam permulaan mereka Di dalam penuntut ilmunya Begitu dasyat Mujahadahnya Ibadahnya Baru terpancarlah karomah Gak langsung karomahnya didapet Gak langsung karomah Kadang-kadang sekarang panjang instan Ya itu dia Salah Salah Instan sekarang Pocoknya viral Instan Cuma segitu doang Akhirnya Ya begitu Gak bakal bisa Tapi kita harus Mengikuti proses Proses Harus punya proses Tangga aja Tangga 1, 2, 3, 4, 5 Sampai selanjutnya Betul Dan itu pun harus Pakai guru Oh iya Bukan Google Betul Orang zaman sekarang Mau belajar Wah Liat di Youtube aja Itu namanya bukan Guru Belajar Yang namanya di Youtube Belajar di Instagram Belajar Belajar itu butuh guru Yang mandang kita Talak kok Talaki Bertemu dengan guru Biar tahu nih Guru memperhatikan kita Gurunya ngeliat Ada natura dari guru Itu ada sir Rahasia disitu Habib Abdullah bin Al-Haddad itu pernah Nyampaikan seseorang itu Hanya dengan pandangan Betul Ada tamu datang kepada Majlis ta'limnya Datang Hanya dengan pandangan saja Sampai dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Murabbi namanya Murabbi Terus pandangan ada Ini bener-bener pandangan yang ta'lim Betul Kalau menurut sekarang kan Mandangnya Su'uzhan mulu Repot Apalagi Berimana Wah dilihat pakai Alphard Iya Repot Jualan majlis Su'uzhan jadinya Jadinya Su'uzhan mulu Padahal dagangan ada Dagangan ada Padahal dagangan ada Di bawah Kadang-kadang begitu Sekarang ini Murid-murid sekarang Kadang-kadang Jangan mandang Mandangnya dengan pandangan Huzmu'uzhan Betul Gak boleh pandangan Su'uzhan Kalau sudah Su'uzhan Sudah Rontok semuanya Ngomongin Kalau ngomongin guru di belakang Wah bahaya Kalau ngomongin belakang Bahaya Gak dapat manfaat Bagaimana Mau masuk surga ikut guru Tapi begitu Repot Jaman sekarang Repot Ngaji mah ngaji Tapi ada ini Wah kok begini ya Wah kok begitu Ah repot dah Betul Kalau dulu gak ada begitu Kita serah diri Waslim li ahlillah Cikul li muskili Kalau ada hal-hal muskili Udah Serahin aja Bahkan Imam Nawawi Setiap mau Yang namanya Mau belajar Beliau Bawa yang namanya uang Bawa uang Sedekahin Niatin Ya Allah Tutupi Kejelekan guru-guruku Supaya gak ngeliat Benar Benar itu Imam Nawawi Ini kebalik Ini kebalik Ini cari Bagaimana kedilakan guru Kan repot Terusan Repot Kalau udah ada Korek Korek Gitu Gitu Gak sebarang kan guru Kasih mau apa guru Kayak Habib Abdullah bin Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas Dia punya murid namanya Habib Alwi Al-Haddad Habib Alwi bin Muhammad al-Haddad Yang kuburannya itu Betul Di Kakinya Beliau ini kakak Daripada Habib Husin Al-Haddad Tegah Tegah Habib Alwi al-Haddad Ini Kalau Habib Abdullah bin Muhsin datang Ke rumahnya Pasti Habib Alwi Nyediain rokok Loh kolisong Padahal Habib Alwi itu Tidak merokok Habib Alwi sangat tidak merokok Tapi setiap itu Habib Alwi tanya Kenapa Habib Abdullah bin Muhsin ini Dikasyaf Saya tidak mau Saya punya kejelekan-kejelekan Dikasyaf Bikin kecewa Tengah Nggak mau Dia punya kejelekan Diketahui Nama Habib Abdullah Dan kalau Dikasih lokok Tutup Dia punya kasyaf Terhijab Kadang-kadang Kalau sekarang mah Kejelekan murid Wah Murid semua jelek Tampak Jadi begitu Jadi para Habib dulu itu Memang dengan hati yang Murni Hati yang ikhlas Bersih Bersih Dan murid-muridnya pun Bersih Makanya Ada seperti Habib Asya Ali Barosnya Alwi Alhadadnya Habib Ahmad bin Zain Alhabsynya Ya kan Abdullah Alhadad punya murid Habib Ahmad bin Zain Alhabsy Ya begitu Itulah Bapak Habib Betul Harus tahu Semuanya Nabi Harus tahu Jadi kita Apalagi minal muhibbin Ataupun bukan muhibbin juga ya Jadi kita biar tahu Siapa sih Orang kok bisa Bermargakan Al-Atos Orang bermargakan Asgab Jadi tadi Kalau ente nggak punya ilmu Jangan ngomong Jangan ngomong Jangan berkomentar Apa yang Engkau ketahui Ya cari tahu dulu Cari tahu baru ngomong Ini jangan ngomong dulu Baru Nanti kalau udah ketahuan Malu Baru cari tahu Kan ini Malu sendiri Malu dikasih dah Repot dah Ustaz Jazakallah Alwi Ada lagi Habib Cerita-cerita yang biar orang Subhanahu wa ta'ala Pertanyaan kita ya Mungkin ada pertanyaan-pertanyaannya Kita akan buka pertanyaan Buat Habib Alwi Asgab Tadi kita udah naikin Pertanyaan di story Insya Allah Ada Ana lihat tuh Beb Yang di ini Beb Yang di Yang bertanya itu Tentang Yang di Ana kemarin Yang potis kemarin Yang nanya Tentang kok Asgab 135 Nah Cepada Habib Nah itu namanya Ada huruf Abjadiah Abjadiah itu Seperti Alif Jumlahnya berapa Ba Jumlahnya berapa Jim Jumlahnya berapa Maka itu dikumpulin Seperti Asgab Ya Itu jumlahnya 135 Ya Ya Seperti Ali H 110 Ali itu jumlahnya 110 Ya 110 Nah itu ada sir di dalamnya Jadi dulu jaman Jaman Habib Ali Jadi ada orang Suka nyolong Suka nyolong Akhirnya Bilang sama Habib Ali Habsi Beb ini ada orang Barang Ana sering dicuri sama orang Gimana Beb supaya gak dicuri Akhirnya Apa kata Habib Ali Nih Tempelin Ataupun catat H 110 Ya Apa maksudnya Ali Habsi Jadi setiap Barang yang ditempelin itu Ternyata gak ilang Bib Dengan keberkahan Habib Ali Habsi Ya Jadi pencuri Wah ini Habib Ali nih Habib Ali Habib Ali nih Akhirnya gak Dan itu ada keberkahan di dalamnya Gak sembarangan ya Gak sembarangan H 110 Ya Dan itu pun ada sir di dalamnya Gak sembarangan Ya Makanya itu ada huruf Abjadiyah Kalau kita tahu Abjadiyah Makanya Asgab 135 Alhadad 10 30 Ya Itu ada Ada Oke Beb ada pertanyaannya Beb Satu Beb Pertanyaannya Dari Siapa nih Sebentar Pertanyaannya Beb dari Faizal Ahmad Faizal Ahmad ini Faizal Ahmad ini Beliau bertanya Beb Mau tanya Hubungannya Al Atos Dengan Asgab Apa ya Beb Sehingga Tidak bisa terpisahkan Hubungannya Al Atos Sama Asgab Nah Tadi Syah Abu Bakar bin Salim Ataupun Habib Agil bin Salim Itu ke Habib Abdurrahman Asgab 5 Kalau gak salah Beb ya 5 apa berapa gitu Dari ayahnya 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 Sampai Habib Abdurrahman Asgab Jadi kalau bahasanya itu cucu 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 Kemana ke Asgab juga Oh gitu Sumbernya dari Asgab juga Al Atos itu ya Al Atos Bin Syah Abu Bakar Dan yang lainnya Kebanyakan tuh dari Asgab itu Jadi Asgab ini yang rata-rata Banyak ya Dia punya Banyak keturunan Daripada keturunan Al Munawwar Al Bayti Termasuk Daripada Asgab Terus Banah San Daripada Asgab Terus Lagi Daripada Tadi Al Munawwar udah ya Terus keturunannya Seperti Al Atos Terus ada lagi Bin Syah Abu Bakar Al Muhdor Terus Bin Hafid Itu pun dari Asgab juga Itu perbedaannya Jadi kita harus tahu tuh Kalau Anto mau belajar sejarah Habaib Bisa datang juga Ke Robi Toh Al Aluyin Nah itu lebih jelasnya Lebih jelas disitu ya Sekarang dipimpin oleh Al Habib Taufik bin Abdul Kadir Asgab Tapi disitu ada maktab daimi Tentang Para Habaib Yang tercatat Daripada keturunan-keturunan Habaib Oleh Al Habib Ali bin Ja'far Asgab Ali bin Ja'far Asgab Ini lah sembarangan Bahkan di Indonesia ini Bip Peran Habaib ini Luar biasa ya Dari dulu kita kenal Tuanku Imam Bonjol Kan Bin Syahab Bin Syahab itu beliau ya Dan itu dicatat disitunya Di pelajaran-pelajaran SD Nama aslinya siapa Tuanku Imam Bonjol Bin Syahab Sahab Sahab Gitu doang Ini Muhammad Sahab Apa gak masalah Kah Al Mutohar 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 Betul Jadi bener-bener berkontribusi juga Betul Kalau ditanya ya NKRI harga mati juga para Habaib itu Karena Habaib itu Luar biasa Cinta sekali Dengan Berbeda dengan Warga negara yang lain Yang dulu sebelum ada juga kan Sebelum Arab itu ada juga Mereka Dengan negaranya Walaupun mereka tinggal disini Tapi mereka lebih pergi Pilih negaranya Tapi kalau sudah Habaib Dia tinggal disini Ini menjadi negara kedua Buat para Habaib itu luar biasa Dan orang-orang Arab Dari bangsa-bangsa Arab Belum pernah yang namanya menjajah Kenapa kita harus benci Iya Belum ada jajahan ya Enggak ada Yang namanya Dan kita para Habaib itu datang Bukan buat menjajah Ya Kita menyebarkan Islam Dan mengajarkan Bayangin Menjadi guru Bahkan kalau Antum lihat sejarah Dulu Ana baca juga sejarah Tuan Agung Tuan Agung Tuan Agung kalau gak salah dimana tuh Sultan apa Sultan Agung Itu ternyata Ketika melawan Belanda Belanda udah punya pestol Iya Pestolnya diambil Diambil Mau dibuat nih Amatut Raja tersebut Siapa yang ngajarin Ngajarin Tembak menembak Orang Arab Dari Besir Dari Ajarin Jadi betul-betul Membela kita Membela Peribumi lah Peribumi Jadi memang Begitulah Adanya Orang Arab Di Indonesia ini Walaupun tidak semua Orang Arab itu Habaib Betul Ini juga harus dikasih tau Beb Betul Tidak semua orang Arab itu Habaib Antum bedakan itu Jangan Antum Pukurata Orang Arab Habaib Ya enggak juga Habaib itu yang betul-betul terjaga Betul Keturunannya Ada jelas di maktabada imi Ada di maktabada imi Gak bisa jadi orang ngaku-ngaku sembarangan Kita mentang pancung Kemudian dia punya jenggot Dia badan gede Dia bilang Habaib padahal tidak Itu bahaya juga itu Bahaya Dan itu mulai ada sekarang Untuk ambil sesuatu yang Yang manfaat duniawiah Nah itu hati-hati Makanya belajar Harus belajar sama guru Yang benar ya Beb Benar Beb Gak sebarangan Juga Habaib juga ini Dari Habaib sendiri juga Cara metode dakwahnya juga berbeda-beda Beb Betul Beb Betul gak? Beda-beda Dokter juga ada Beb Profesor juga ada Sempet kemana ada yang datang disini Profesor Al-Abtas Beb Oh Masya Allah Al-Abtas itu Beliau menjelaskan tentang Profesor Eh dokternya Dokter fisika Al-Abtas bangsanya Luar biasa Jadi gak semuanya Habaib itu Harus Sama Yang harus antum tau nih Habaib itu Darah Darah Nabi Muhammad Bukan titel Habaib itu bukan titel Kadang-kadang suka salah kaprah Beb Benar Jadi jadiin titel Ini gak pantas nih bukan Dapat gelar Habaib Karena dia begini-begini Begini-begini Enggak Habaib ya itu Darah Daging Nabi Betul Ini harus kasih tau nih Beb Benar-benar Biar tau ya Bukan titel Bukan titel Bukan kayak Ustadz Betul Kalo Ustadz mungkin bisa tergeser Bisa dicari Bisa dicari Kalo Habaib gak bisa dicari Kalo Habaib sudah Sudah anugerah Nah diranya udah Habib Udah Habib Jadi jangan gara-gara di Habib Tidak sejalan dengan Apa yang didakwah Oh ini bukan Habib Nih Enggak gitu Tapi memang Kalo Habaib Yang dimuliakan oleh Allah Ngikutin jalur njit-njitnya Seperti ini dakwah Dengan begini-begini Begini Gitu Masing-masing Dia punya dakwah Tapi tetep Mereka harus dibuliakan Mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW Hati-hati Siapa ada orang Kata siapa itu Makolah Yang matinya Di dalam Ka'bah Bahkan di depan Ka'bah Kalo dia bogot kepada Ahlin Bet Dia matinya Takutnya Mati Su'ul Khatimah Betul Habib Ya betul Makanya kita Sebagai yang bukan Habaib Apa ya Cinta Pesan tuh Cinta Mau Habaibnya Seperti apapun Jalan mereka Seperti apapun Kita tuh cinta Terhadap mereka Ya Karena kan ada darah Nabi Muhammad SAW Di dalam diri mereka Masalah mereka Siapa Ataupun omongannya Seperti apa Itu gak wajib Kita ikuti Ya Gak wajib kita ikuti Wajibnya kita apa Cinta terhadap mereka Ya Jadi jangan sampai Ah Habib apaan Kayak gitu Ah Habib apaan Kayak gitu Akhirnya ada apa Rasa benci Barang siapa Bahkan di dalam kitab Ihyaul Mayyid Fi fadha ili ahlil bayt Imam Suyuti Imam Suyuti ya Imam Suyuti menjelaskan Hadis Nabi Muhammad SAW Walaupun orang tersebut Orang tersebut sholat Orang tersebut sholat Baina rukni wal magam Antara rukun Yamani dan magam Ibrahim Sholat Udah sholat paling tempat Yang paling mustajab Paling mustajab Udah Sampai jidatnya retak Tapi benci terhadap Ahlil baytku Mata Nabi Muhammad SAW Maka pilih matinya Mau jadi manjusi Apa Nasrani Ya Ya Nasrani Na'udhu billah min dalik Semua Na'udhu billah min dalik Luar biasa Habib Jazakallah khair Tidak terasa ini Waktu sudah berjalan Nanti kita akan kupas lagi Insya Allah Di lain waktu Tentang Habib-habib yang lain lagi Tadi poinnya kita dapat bahwa Para habib itu bukan Satu Bukan diusir Bukan diusir Bukan pengungsi Bukan pengungsi Bahkan Mereka dimuliakan oleh Allah Dimuliakan oleh Allah Dan tujuan mereka Untuk dakwah Dakwah dan syiah Dan syiah Dan kita sebagai pribumi Harus bersyukur kepada mereka Betul Yang kedua poinnya juga Yang lagi viral sekarang Bib Masalah azan Ya kita berdoa Aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan yang terbaik diberikan di negeri ini Amin Jangan sampai Ada hal-hal yang Nantinya Allah murka kepada kita Iya gak Mudah-mudahan dijaga Amin Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Kita sebagai apa Sebagai pecinta Para habib Harus punya keyakinan Ya Betul Karena karoma-karoma itu Harus dipandang dengan Keyakinan hati Keyakinan Bukan Bukan akal Hati yang mahir Hati yang mahir Karena itu pun diterangkan Di dalam Al-Quran ya Bib Betul Yakin kepada karoma itu Ada di dalam Al-Quran Al-Quran Dan Al-Quran pun menjelaskan Menjelaskan Yang diberikan kepada orang-orang soleh Nah cerita-cerita ulama itu juga Harus sering Harus sering dilihat Iya gak Betul Harus sering dilihat Sebagaimana nabi juga diceritakan oleh Allah tentang Tentang Para nabi-nabi yang Memuatkan keimanan Memuatkan keimanan Terima kasih banyak Habib Alwi Sama-sama Jazakallah khair Sebelum ditutup Boleh kasih kode-kode terakhir buat mereka Yang mendengar antum Ya Kita sebagai Para pendengar Khususnya Dengarkanlah Daripada Ilmu-ilmu yang bermanfaat Jangan sampai kita Gak mendengar tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat Karena Itu bakalan Menjadikan Waktu kita terbuang sia-sia Jangan sampai Waktu terbuang sia-sia Tapi kita gak mendapatkan apa-apa Ya Terima kasih banyak Yang seperti ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Tidak 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 Tidak